Anak Raja Wali, Jilip 28. Beruntung orang Sibong itu kenal bahaya, dia mengetahui. Jika saja batok kepalanya kena diketret oleh sayap burung Raja Wali yang begitu kuat dan besar tentu batok kepalanya akan hancur. Maka dia mati-matian telah membuang dirinya bergulingan di tanah. Dengan demikian dia hanya merasakan menyambarnya angin kibasan sayap dari burung Raja Wali itu yang sangat kuat sekali, namun kepalanya tetap utuh. Dan sebagai penggantinya, sebungkah batu yang sangat besar telah terhantam sayap burung Raja Wali putih itu, dengan menimbulkan suara yang bergemuruh, batu itu telah terpental hancur menjadi potongan-potongan kecil. Melihat hebatnya sampokan sayap burung Raja Wali itu, muka warang Sibong tersebut seketika berubah pucat. Dan di waktu itu juga terlihat betapa heks yang set yang memang semakin tertarik buat main-main dengan burung Raja Wali putih yang hebat itu, telah menjejakan kakinya. Tubuhnya bagaikan anak panah telah melesat ke dekat burung Raja Wali tersebut, dia menghantam dengan tangan kirinya. Angin hantaman itu cukup kuat dan burung Raja Wali itu mengelak, maka heks yang set telah menghantam dengan tangan kanannya. Rupanya serangan tangan kirinya merupakan gertakan belaka. Dalam keadaan seperti itulah terlihat, betapapun cepatnya gerakan burung Raja Wali putih itu, poh tetap saja dia tidak berhasil menghindarkan diri lagi dari serangan tangan kanan heks yang set. Hantaman itu kuat sekali, burung Raja Wali putih tersebut sampai mengeluarkan pekek kesakitan. Namun burung Raja Wali putih itu tidak berdiam diri belaka, dia telah mengibaskan sayap kanannya. Maka tidak ampun lagi heks yang set pun kena disapu oleh sayap burung Raja Wali itu, sampai tubuhnya terpental karena memang heks yang set sama sekali tidak menyangkannya bahwa Raja Wali itu setelah kena dihantamnya dengan pukulan yang sangat dasyat, ternyata masih dapat mengibaskan sayapnya itu begitu kuat. Yang membuat heks yang set tidak menyangkannya pula adalah kekuatan burung Raja Wali itu yang demikian dasyat, sehingga begitu disapu oleh sayapnya seketika tubuhnya terpental rubuh di atas tanah. Mungkin, tadi merupakan satu-satunya pengalaman yang pernah dialami oleh Heks yang set, sedangkan jika bertempur dengan tokoh-tokoh persi iatan tidak mungkin dia tersapu terguling seperti itu. Dasarnya Heks yang set memiliki kepandayan yang tinggi, begitu terguling, tubuhnya sudah melentik melompas sambil telapak tangannya menyambar kepada ujung sayap dari si burung Raja Wali. Dengan memusatkan kekuatan tenaga dalamnya, dia berusaha menariknya di mana dia telah membetotnya sangat kuat sekali, sehingga menyebabkan burung tersebut telah mengeluarkan suara pekek kesakitan yang keras sekali, dan menggerakkan sayapnya itu berusaha melepaskan cekalan Heks yang set. Namun cekalan Heks yang set kuat sekali. Dia pun telah mempergunakan ilmu memberatkan tubuh seribu kati. Dengan demikian sepasang kakinya seperti tertanam dalam di bumi walaupun burung itu menghentak keras, toh Heks yang set tidak bergeming lagi dari tempatnya. Mengetahui bahwa lawannya seorang manusia yang memiliki kepandayan tinggi sekali, burung Raja Wali tersebut tidak tinggal diam, segera dia merubah Kaira. Dia tidak menggerakkan sayapnya yang tercekal, hanya serentak dia menggerakkan sepasang sayapnya itu, angin menderu-deru. Namun tetap Heks yang set telah mencekalnya kuat-kuat, karena itu, tubuh Heks yang set terangkat sedikit demi sedikit, karena burung itu hendak membawanya terbang. Begitu telapak kaki Heks yang set terpisah dari tanah, maka punahlah kekuatan memberatkan tubuh seribu kati. Dia berusaha melepaskan cekalannya. Namun belum lagi Heks yang set menjalankan kehendaknya itu, di mana dia hendak menyelamatkan diri dengan menjauhkan diri dari burung Raja Wali itu, justru di waktu itulah terlihat burung Raja Wali putih itu telah menggerakkan sepasang sayapnya semakin hebat. Dengan demikian membuat tubuh Heks yang set terangkat tinggi sekali ikut terbang dengan burung Raja Wali putih itu. Malah sebelum Heks yang set sempat untuk melepaskan cekalannya, burung Raja Wali putih yang cerdik itu telah mengibaskan sayapnya yang dicekal Heks yang set. Seketika itu juga tubuh Heks yang set terlempar tinggi sekali, ke tengah udara bagaikan dilontarkan oleh suatu kekuatan yang sangat hebat. Dalam keadaan seperti itu Heks yang set pun menyadarinya bahwa dia tidak bisa melawan dengan kekerasan, karenanya dia telah meringankan tubuhnya, membiarkan tubuhnya itu terlontar ke tengah udara, dia berpoksi dengan maksud hendak melompat turun dengan sepasang kaki terlebih dulu. Hanya saja yang membuat Heks yang set jadi kaget tidak terkira justru di saat itulah terlihat bahwa burung Raja Wali itu telah menerjang kepadanya terbang dengan sepasang sayap yang besar itu bermaksud hendak menyampok kepadanya. Hati Heks yang set tercekat kaget, dia terkesiap. Inilah hebat. Dia bisa bercelaka oleh sampokan sayap dari burung Raja Wali putih tersebut. Dalam keadaan seperti ini Heks yang set tidak menjadi gugup. Dia melihat betapa sayap itu menyampok kepadanya kuat sekali dan telah dekat. Begitu tinggal beberapa dem, cepat-cepat Heks yang set menghantam dengan tangannya, meminjam sampokan angin pukulan tersebut, tubuhnya telah mencelat setombak lebih, terpisah dari burung Raja Wali itu, kedudukannya tepat di atas sayap burung Raja Wali tersebut. Maka sepasang kaki Heks yang set telah menotol sayap burung Raja Wali tersebut dan tubuhnya mencelat tinggi sekali tiga tombak lebih dengan meminjam tenaga totolan pada kakinya kemudian berpoksi di tengah udara. Dalam keadaan seperti inilah segera tampak bahwa Heks yang set bisa menyelamatkan diri tiba di tanah dengan kedua kaki terlebih dulu. Namun tidak urung dia mengucurkan keringat dingin juga karena dia melihatnya bahwa dengan kerus seperti tadi, dia bagaikan baru saja lolos dari lobang jarum. Dan karenanya dia telah berusaha untuk mengatur pernapasannya menenangkan perasaannya. Heks yang set yang sempat terpaku menyaksikan hebatnya burung Raja Wali putih itu, diam-diam tergetar juga hatinya. Hanya saja dia segera tersadar, maka dia menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke tengah udara. Cepat sekali tangan kanannya bergerak, dia telah menimpuk dengan senjata rahasia. Tiga batang paku berwarna kuning emas itu dapat dihindarkan oleh burung Raja Wali putih yang waktu itu hendak memutar tubuhnya buat terbang menerjang pada Heks yang set. Tetapi salah satu dari paku-paku itu telah menghujani sayapnya. Segera juga burung Raja Wali putih itu mengeluarkan pekek kesakitan, dan telah terbang menjauh. Heks yang set pun tidak tinggal diam. Dia telah melancarkan serangan, sambil mengerahkan sebagian besar tenaga luekangnya, namun burung Raja Wali itu sama sekali tidak mempedulikan pukulan yang jatuh di tubuhnya, sayapnya menyempok tubuh Heks yang set. Hantaman sayap dari burung Raja Wali itu yang memiliki tenaga sangat kuat sekali, telah membuat Heks yang set seperti diterjang oleh suatu kekuatan yang bagaikan gunung runtuh menyebabkan dia terhuyung lagi. Beruntung saja Heks yang set telah keburu mengerahkan tenaga dalamnya, dia telah mengempos semangatnya untuk memperkokoh sepasang kakinya dengan demikian membuat dia tidak sampai terguling, hanya merasakan napasnya agak sesat. Burung Raja Wali putih itu benar-benar nekat, dia seperti tidak mempedulikan pukulan-pukulan Heks yang set, juga dia tidak mempedulikan sayapnya telah terluka. Dia masih juga menyerang dengan kalapnya, seakan juga burung Raja Wali itu benar-benar setia ingin menolong Giokhoa, majikannya itu. Menyaksikan kekalapan burung Raja Wali putih tersebut, Heks yang set menyadari mereka mungkin saja bisa menghadapi burung Raja Wali ini, akan tetapi untuk merubuhkan burung Raja Wali tersebut tentu saja dibutuhkan tenaga yang berlebihan. Dan sebelum mereka mengetahui dengan kira bagaimana lebih mudah merobohkan burung Raja Wali putih tersebut, burung itu telah terbang melayang ke dekat orang Sibong, guna menyerangnya untuk menolongi Giokhoa. Tetapi orang Sibong juga cerdik, mana mau dia menghadapi burung Raja Wali putih yang tengah kalap itu. Melihat burung Raja Wali putih itu terbang ke arahnya, cepat sekali dia telah berlari ke dalam hutan. Dia mengambil tempat yang lebat ditumbuhi pohon-pohon, di mana dia sengaja bersembunyi di situ. Tentu saja burung Raja Wali putih yang berukuran sangat besar tersebut tidak bisa mengejar terus, hanya saja disebabkan burung Raja Wali putih itu sangat marah. Dia telah menggerakkan sayapnya, menyembok berulang kali ke batang-batang pohon di dekatnya, sehingga batang pohon itu seperti dihantam suatu kekuatan yang dasyat, membuatnya bergoyang-goyang tidak hentinya. Sedangkan orang Sibong itu merasakan berkesiuran angin kibasan tersebut, yang membuat mukanya terasa pedih dan nyeri. Diam-diam hati orang Sibong tersebut bergidik. Bagaimana akibatnya jika saja ia berhadapan langsung dengan burung Raja Wali putih itu, yang memiliki tenaga begitu besar dan kuat? Karenanya, hal ini telah membuat orang Sibong tersebut menyelusup masuk ke dalam hutan lebih jauh lagi, tanpa memikirkan pula keadaan kedua gurunya. Giyokhoa tetap saja dikempitnya dan dibawa berlari dengan cepat. Dalam keadaan demikian Heks yang set telah melompat ke dekat burung Raja Wali. Dengan serentak mereka menghantam burung Raja Wali putih itu, tangan mereka yang lainnya telah melontarkan juga senjata rahasia. Hanya saja membuat mereka berbalik kaget tidak terkira. Justru senjata rahasia yang mereka lontarkan itu, telah kena disampok oleh sayap burung tersebut, sehingga paku-paku senjata rahasia itu telah berterbangan menyambar kepada mereka sendiri. Untung saja Heks yang set memang liahai. Mereka dapat berkelit dari sambaran senjata-senjata rahasia yang hampir makan majikan itu. Tetapi selanjutnya Heks yang set tidak mau menerjang terlalu dekat pada burung Raja Wali itu. Mereka melihatnya burung Raja Wali tersebut masih saja menggerakkan sepasang sayapnya tidak hentinya. Setiap hantaman sayapnya telah membuat pohon-pohon di dekatnya bergoyang-goyang, seperti pada waktu itu tengah terjadi gempa bumi. Karena kehilangan jejak orang Sibong, dan juga tengah kalap, burung Raja Wali Putih itu bagaikan tidak mempedulikan bulu-bulunya yang rontok akibat sampokan sepasang sayapnya, yang hendak menumbangkan pohon-pohon itu, untuk mengejar si orang Sibong. Cuma saja, setelah melakukan sampokan-sampokan berulang kali tanpa hasil, burung Raja Wali Putih itu sambil mengeluarkan pekek yang nyaring mengandung kekesalan, kemarahan dan juga kekalapan, telah memutar tubuhnya, terbang ke tengah udara. Dia berputar-putar di atas udara, di mana dia seperti tengah mencari-cari jejak orang Sibong yang masih menawan Giyokoa. Hekpek siang set yang melihat kelakuan burung Raja Wali Putih tersebut, diam-diam jadi geleng-geleng kepala, mereka sangat kagum sekali, karena mereka telah melihatnya, Betapa burung Raja Wali Putih itu di samping tangguh, juga merupakan seekor burung Raja Wali yang sangat setia sekali, sehingga dia harus terluka seperti itu. Poh burung Raja Wali Putih tersebut masih terus berusaha mencari majikannya, Giyokoa. Setelah berputar-putar sekian lama di tengah udara sambil mengeluarkan pekikan tidak hentinya, burung Raja Wali itu kemudian terbang menjauhi. Tidak lama kemudian telah terbang mendatangi lagi. Begitulah burung Raja Wali Putih tersebut berulang kali terbang ke sana kemari, di mana dia telah berusaha untuk mencari jejak dari orang Sibong itu. Namun orang Sibong yang menjadi murid Hekpek siang set telah menyembunyikan diri terus. Dia tidak berani keluar dari dalam hutan itu, karena sekali saja dia keluar dan kena dicengkeram oleh burung Raja Wali Putih tersebut, niscaya akan menyebabkan tubuhnya dapat dirobek-robek. Sedangkan Hekpek siang set waktu itu telah beberapa kali memanggil-manggil muridnya, namun orang Sibong itu tidak menyahuti dan tidak keluar. Hekpek siang set akhirnya masuk ke dalam hutan itu. Mereka mencari-cari cukup jauh juga, rupanya orang Sibong itu telah memasuki hutan itu cukup dalam untuk menghindar dari burung Raja Wali tersebut. Karena dari itu, ketika melihat muridnya masih mengempit Giyokoa dan tengah bersembunyi di balik sebungkah batu di tengah-tengah hutan tersebut, Hek siang set telah membentaknya. Kiesiu, keluar, sekarang burung Raja Wali Putih itu telah pergi. Orang Sibong itu keluar juga dari balik batu tersebut, dia telah mengempit Giyokoa kuat-kuat, karena jika Giyokoa masih berada di tangannya dan gadis itu tidak mau memerintahkan burung Raja Walinya pergi, sehingga jiwanya terancam, dia akan membunuh gadis cilik tersebut. Ketika melihat kedua gurunya, hatinya agak tenang. Tadi dia telah menyaksikan, gurunya yang begitu gagah dan liahai ternyata masih agak kewalahan juga menghadapi kekalapan burung Raja Wali Putih yang memiliki tenaga begitu kuat. Dengan demikian membuat Bong Kiesiu, murid Hek Pek Siang Set tersebut tidak berani untuk keluar dari hutan itu mukanya masih pucat. Mengapa kau meninggalkan kami bentak Hek Siang Set dengan suara yang agak bengis? Hem, mengapa engkau tidak memaksa gadis cilik itu agar bersiul perintahkan burung Raja Wali Putih itu agar pergi dari tempat ini? Maafkan Suhu, sesungguhnya memang gadis kecil ini keras kepala, dia tidak mau menuruti perintahku, dan dia membandel bila perintahkan burung Raja Wali itu pergi dari tempat ini menyahuti Bong Kiesiu, dengan sikap takut-takut. Lepaskan gadis itu perintah Pek Siang Set dengan suara yang lebih sabar dibandingkan sikap Hek Siang Set. Bong Kiesiu mematuhi perintah gurunya. Dia melepaskan kempitannya pada Gio Khoa, tetapi Bong Kiesiu tetap berwaspada, di mana dia berusaha untuk mengawasi gadis itu, kalau-kalau gadis cilik tersebut berusaha untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti ini telah membuat Gio Khoa tidak berdaya untuk meloloskan diri dari ketiga orang ini. Gio Khoa pun menyadarinya, bahwa Hek Pek Siang Set memiliki kepandayan yang tinggi. Jika memang Gio Khoa berusaha melarikan diri, tentu dengan mudah dia akan dapat dicekup kembali. Itulah akhirnya membuat Gio Khoa telah berdiam diri saja. Dia mengawasi Hek Pek Siang Set beberapa saat lamanya dengan sorot metu mengandung kebencian. Pek Siang Set telah tersenyum tawar, katanya, Nona manis, kami tidak akan mempersulit engkau, siapa engkau sebenarnya? Siapa gurumu atau siapa ayah dan ibumu? Pek Siang Set bertanya begitu karena menduga Gio Khoa tentunya seorang puteri dari tokoh terkemuka di dalam rimba persilatan. Tetapi Gio Khoa diam seribu bahasa, dia bungkam dan tidak mau memberikan penyahutan sepatah perkataan pun juga. Pek Siang Set yang melihat sikap gadis cilik itu, telah tersenyum lagi. Nona manis, kami merasa kagum kepadamu, walaupun usiamu masih muda sekali, Poh engkau telah dapat menjinakan seekor burung Raja Wali sehebat itu, karena dari itu, terdorong oleh rasa kagum kami, membuat kami bermaksud bersahabat dengan kau dan ingin mengetahui siapakah sebenarnya engkau ini. Mendengar perkataan Pek Siang Set itu yang berusaha untuk menghadapinya dengan kera yang lunak, Gio Khoa tetap tidak mau melayaninya, bahkan gadis cilik ini telah berkata dengan suara yang tawar, jangan banyak bertanya kemudian bungkam lagi. Bong Kyesyu rupanya sudah tidak bisa menahan diri, dia membentak marah, biarlah Suhau, aku akan menyiksanya. Mustahil dia tidak mau bicara. Dan sambil berkata bengis seperti itu, Bong Kyesyu telah melangkah buat menghampiri Gio Khoa. Namun Pek Siang Set telah mengulapkan tangannya. Jangan kata si putih. Kau tidak boleh mempersakiti nona manis ini. Gio Khoa tertawa dingin. Jika kalian hendak menyiksaku, siksalah, aku tidak takut tantangnya. Melihat keberanian gadis cilik itu, bertambah kagum juga hati Hek Pek Siang Set. Mereka berdua memang merupakan manusia-manusia aneh, semakin memperoleh sesuatu yang luar biasa, semakin terbangun semangat mereka untuk dapat menguasainya. Dan demikian juga halnya dengan Gio Khoa, semakin keras dan ketusnya gadis cilik itu menghadapi mereka, maka semakin bersemangat sekali Hek Siang Set hendak menguasainya. Tampak Pek Siang Set sambil tersenyum lebar telah mengangsurkan tangan kanannya menunjukkan ibu jarinya. Hebat! Engkau hebat sekali, nona manis pujinya. Engkau ternyata seorang nona manis yang benar-benar sangat abah, menambah kekaguman kami saja. Gio Khoa tertawa dingin, katanya, Jika memang begitu, mengapa kalian tidak mau membebaskan aku? Pek Siang Set membuka matanya lebar-lebar kemudian katanya, Jika memang engkau ingin pergi, kami pun tidak berani menahanmu. Bukankah telah kami katakan, engkau sangat manis sekali, berani dan menimbulkan perasaan kagum pada kami? Karenanya, untuk ini telah membuat kami ingin bercakap-cakap sekedarnya denganmu untuk dapat mengikat tali persahabatan. Tentunya engkau bersedia menjadi sahabat kami. Tidak mau Gio Khoa menggeleng keras-keras. Aku tidak mau bersahabat dengan manusia-manusia jahat. Kami bukan orang-orang jahat, kata Pek Siang Set tersenyum. Kamu orang jahat. Murid kalian saja seorang penjahat rendah tidak tahu malu menyahuti Gio Khoa ketus samlil melirik kepada Bong Kiesiu. Bukan main gusarnya Bong Kiesiu, sampai dia berjingkrak. Namun sebelum dia sesumbar memaki, waktu itu Hek Siang Set telah menoleh kepadanya, telah mendelikinya, dengan begitu membuat Bong Kiesiu tidak berani mengumbar kemarahannya itu. Sedangkan Pek Siang Set telah berkata lagi, murid kami itu memang seorang yang kasar tidak tahu aturan, Karena dari itu kami ingin meminta maaf kepada Nona, jika memang Nona tidak keberatan, maka kami akan menegurnya dan juga menghukumnya jika perlu. Mengapa aku harus keberatan, dia murid kalian, sudah tentu kalian pula yang berhak buat menghukumnya. Dia seorang yang rendah dan jahat, tidak tahu malu kata Gio Khoa ketus. Dan juga kalian tampaknya bukan manusia baik-baik, karena Pek Jie telah kalian lukai. Mendengar perkataan Gio Khoa seperti itu membuat Hek Pek Siang Set benar-benar kewalahan menghadapi gadis cilik yang keras hati itu. Namun Pek Siang Set masih tersenyum, walaupun senyum pahit. Mereka memang benar-benar sangat aneh. Coba jika Gio Khoa ketakutan dan juga meminta-minta ampun kepada mereka, tentu Hek Pek Siang Set tidak akan bersikap manis kepada gadis cilik ini, malah akan memperlakukannya dengan keras dan bengis. Tetapi justru gadis cilik ini sangat berani, maka mereka tambah menyukai gadis kecil ini, mereka memperlakukannya dengan manis. Waktu itu Pek Siang Set telah memanggil Bong Kyi Siu, tanyanya dengan bengis, apa yang telah kau lakukan terhadap nona manis ini? Bong Kyi Siu ditegur seperti itu oleh gurunya, kaget tidak terkira. Dia mengetahui, mungkin jika gurunya hendak ambil hati pada Gio Khoa, dirinya yang akan dikorbankan dan dihajar. Karena itu cepat-cepat Bong Kyi Siu menggeleng dengan semangat seperti terbang meninggalkan raganya. Tidak, Tecu tidak melakukan sesuatu apapun juga padanya. Bukankah tadi Suhu berdua perintahkan Tecu agar memaksanya untuk dapat memerintahkan dia mengusir burung Raja Wali Putih itu? Pek Siang Set mencilak matanya. Engkau seorang murid yang terlalu bodoh? Dengan begitu, kalian telah menimbulkan kesan seperti juga kami ini berdua pun bukan sebangsa manusia baik-baik. Hem, engkau menjadi murid kami, tetapi engkau tidak berusaha mengangkat nama harum gurumu, malah telah menjemarkannya. Seharusnya engkau menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatanmu. Setelah berkata begitu, Pek Siang Set mengibaskan tangannya, dari kibasan tangan itu telah meluncur angin yang sangat kuat, membuat tubuh Bong Kyi Siu terguling. Namun dia bersyukur, dengan begitu dia batal dihukum berarti gurunya hanya pura-pura marah belaka, dan perintahkan dia pergi. Begitu merangkak bangun, segera juga dia berlari meninggalkan tempat itu, dia memasuki hutan itu lebih dalam, karena dia tahu, semakin lama dia berada di situ kemungkinan besar dia terancam hukuman gurunya, jika saja Gio Khoa masih terus juga ngambul. Hek Pek Siang Set tidak mencegah kepergian muridnya, mereka telah membiarkan Bong Kyi Siu pergi tanpa mencegah lagi. Sedangkan Gio Khoa yang melihat Pek Siang Set telah mengibaskan lengan bajunya dan membuat Bong Kyi Siu sampai terguling seperti itu, hatinya telah puas. Hem, rupanya kalian guru yang cukup baik dalam mengajar murid, kalian tetap akan menghukum murid kalian jika murid kalian itu melakukan suatu kejahatan kata Gio Khoa kemudian. Oh tentu, tentu saja kata Pek Siang Set cepat. Kami sangat kagum kepadamu, Nona Manis, namun siapa sangka, justru murid kami itu pernah berlaku kurang ajar kepadamu maka kami sangat marah sekali. Beruntung saja Nona tidak meminta kami menghukumnya dengan keras, jika tidak tentu kami akan membuatnya bercacat. Tetapi Nona Manis, tentunya kau pun tidak tega jika kami harus turunkan tangan keras menghukum murid kami itu sampai bercacat, bukan. Gio Khoa terdiam sejenak, kemudian katanya, apakah sekarang aku sudah boleh meninggalkan tempat ini? Tentu boleh. Tetapi kami ingin bercakap-cakap dengan kau dulu, karena itu, harap Nona Manis jangan pergi tergesa-gesa. Gio Khoa jadi mengerutkan alisnya lagi, karena dia segera dapat menduga, inilah penahanan secara halus. Namun, untuk memaksa pergi begitu saja tentu Gio Khoa tidak bisa melakukannya, karena jika dia bersikeras pergi begitu saja, niscaya akan menyebabkan dia memperoleh kesulitan dari hak Pek Siang Set. Karenanya dia telah berdiam diri saja, hanya hatinya jadi tidak senang lagi terhadap kedua orang itu. Nona Manis, siapakah sebenarnya namamu tanya Pek Siang Set? Aku tidak mau bicara dengan kalian, kata Gio Khoa ketus. Ih, mengapa tidak mau bicara dengan kami? tanya Pek Siang Set kemudian. Aku tidak mau bicara dengan kalian, manusia-manusia berhati palsu. Kalian tidak mengijankan aku pergi, dengan alasan ingin mengajakku bercakap-cakap. Jika memang kalian hendak bercakap-cakap, sekarang kalian biarkan dulu aku pergi, agar aku memiliki kesempatan buat mengobati luka pada Pek Jiye. Kemudian memberitahukan kepada Paman Huk. Dengan demikian nanti kita memiliki kesempatan buat bercakap-cakap. Mendengar perkataan Gio Khoa itu, bola mata Pek Siang Set bersinar tajam sekali, katanya, siapakah Paman Hukmu itu dan dia berada di mana sekarang? Dia Paman Hukku. Dia sekarang berada tidak jauh dari tempat ini menjelaskan Gio Khoa pada akhirnya setelah bimbang sejenak. Hem, jika kalian memang benar-benar ingin bersahabat, tentu kalian akan melepaskan diriku, agar aku bisa bertemu dengan Paman Hukku itu. Hek Pek Siang Set mengangguk serentak, malah Pek Siang Set segera juga berkata. Baik, baik, nona manis, engkau boleh saja kembali ke Paman Hukmu itu. Tetapi kami ingin sekali ikut denganmu menemui Paman Hukmu itu, karena kami tertarik sekali. Engkau seorang gadis manis yang sangat kami kagumi, tentunya Paman Hukmu itu lebih hebat lagi dari kau. Karenanya, kami tertarik sekali buat berkenalan dengan Paman Hukmu itu. Mendengar perkataan kedua orang itu, yang sebetulnya memang telah didengar cerita mengenai Hek Pek Siang Set dari Bun Kialin beberapa waktu yang lalu, Walaupun hanya sedikit sekali, namun Giyok Hoa telah memiliki kesan tidak baik, di mana dia memiliki kesan bahwa Hek Siang Set tentunya bukan sebangsa manusia baik-baik. Karena itu, segera juga dia berkata. Paman Hukku itu tidak mau bertemu dengan siapapun juga, karenanya aku tidak bisa mengajak kalian buat pergi menemuinya. Hek Siang Set saling pandang satu dengan yang lainnya, dan telah berdiam diri sejenak. Mereka telah melihat, walaupun bagaimana tampaknya Giyok Hoa tidak menyukai mereka. Walaupun mereka berdua telah berusaha bersikap manis sekali kepada Giyok Hoa. Maka Pek Siang Set segera mengambil keputusan tegas. Baiklah, biarkanlah paman Hukmu itu datang kemari. Kau mengatakan bahwa dia tidak mau jika ada orang yang datang menemuinya. Karena itu, biarkanlah dia yang datang mencarimu kemari. Bukankah jika dia tidak melihatmu, dan engkau telah pergi sekian lama, dia pun akan datang ke tempat ini? Giyok Hoa tercekat hatinya. Jika memang Huk An datang ke tempat itu dalam rangka mencari jejaknya, berarti Huk An akan bertemu dengan Hek Pek Siang Set. Dan ini merupakan hal yang tidak mengembirakan. Kepandaian Hek Pek Siang Set memang jauh berada di atas kepandaian dari Huk An. Karenanya, jika Huk An bertemu dengan mereka, berarti bisa diperhina mereka tanpa bisa memberikan perlawanan sedikitpun juga. Akhirnya Giyok Hoa telah bertanya, apakah kalian tetap tidak mau melepaskan aku? Hek Pek Siang Set menggeleng, katanya, tidak. Biarlah Paman Hukmu itu datang kemari menjemputmu dan kami akan membebaskan engkau, karena memang sangat tertarik sekali buat berkenalan dengan Paman Hukmu itu. Setelah berkata begitu, segera juga Hek Pek Siang Set saling memberi isyarat satu dengan yang lainnya dan juga telah menghampiri Giyok Hoa. Pek Siang Set mengulurkan tangan kanannya, katanya, Nona manis, mari kita beristirahat di sana dia menunjuk ke arah sebatang pohon besar. Giyok Hoa mengetahui bahwa itu merupakan hal penawaran belaka. Dia tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini. Juga dia tidak akan diberikan kesempatan buat melarikan diri. Justru memang jika dia terlalu lama pergi, Huk An pasti akan mencari-carinya. Dan Pek Jiye juga akan segera memberitahukan kepada Huk An, di mana beradanya Giyok Hoa. Dengan demikian, tentu Huk An akan bertemu dengan Hek Pek Siang Set. Sedangkan Hek Pek Siang Set bukan sebangsa manusia baik, di mana penderian mereka tidak menentu, bisa mengambil jalan lurus dan jalan sesat. Maka dengan tabiat mereka yang aneh seperti itu, kalau sampai Huk An diperhina mereka dan dia marah, lalu terjadi perkelahian, niscaya akan merugikan Huk An. Sebab memang kepandayan Huk An masih berada di sebelah bawah kepandayan Hek Pek Siang Set. Giyok Hoa jadi bingung sendirinya, cepat-cepat dia menggelengkan kepalanya sambil memperlihatkan sikap marah, katanya, Tidak. Aku tidak mau menemani kalian. Aku mau pergi. Setelah berkata begitu, dengan dekat Giyok Hoa melangkahkan kakinya buat meninggalkan tempat itu, karena dia bermaksud akan pergi. Dia tidak mempedulikan lagi kedua orang Hek Pek Siang Set tersebut. Hek Pek Siang Set melihat Giyok Hoa bersikeras hendak pergi, jadi tersenyum tawar. Malah Hek Siang Set telah melompat menghadang di depannya. Kau tidak boleh pergi dulu, nona manis, jalan di hutan ini berbelit-belit. Jika engkau tidak mengenal jalan, tentu engkau akan tersesat. Nanti jika paman hukmu itu datang menanyai engkau, tentu kami akan malu, karena tidak bisa memberitahukan di mana beradanya engkau. Karena dari itu, sudahlah. Mari kita nantikan saja kedatangan paman hukmu itu. Sambil berkata begitu, dia telah mengulurkan tangan kanannya. Dia mengulurkan perlahan sekali. Giyok Hoa mengetahui pergelangan tangannya yang hendak dicekal oleh Hek Siang Set. Dia berusaha bertelit. Namun entah bagaimana, tahu-tahu tangannya telah kena dicekal oleh Hek Siang Set. Malah begitu pergelangan tangannya kena dicekal oleh Hek Siang Set, seketika Giyok Hoa merasakan tenaganya seperti lenyap. Namun Giyok Hoa berusaha meronta, walaupun usahanya itu sia-sia belaka. Sambil tertawa Hek Siang Set pura-pura tidak mengetahui si gadis meronta, dia telah menariknya setengah paksa. Mari kira duduk beristirahat di sana ajaknya, bermaksud untuk membawa gadis kecil itu ke bawah batang pohon di mana Pek Siang Set telah duduk sambil tersenyum mengawasi Giyok Hoa. Giyok Hoa segera juga berteriak-teriak, lepaskan, lepaskan, aku mau pergi, kalian, oh, kalian manusia-manusia jahat. Tetapi Hek Siang Set tetap mencekal pergelangan tangan Giyok Hoa, di mana dia telah mencekal jalan darah terpenting di pergelangan tangan si gadis kecil itu, dengan demikian Giyok Hoa jadi kehilangan tenaganya. Sedangkan Giyok Hoa masih terus berusaha meronta sambil berteriak-teriak ketika Hek Siang Set perintahkan agar dia duduk. Tidak, tidak, aku tidak mau. Lepaskan, lepaskan, oh, kalian benar-benar manusia jahat. Hek Siang Set tidak mempedulikan sikap si gadis kecil. Dia telah duduk sambil menarik tangan Giyok Hoa, sehingga Giyok Hoa tertarik untuk duduk dengan betotan yang cukup kuat. Tetapi gadis kecil ini telah menangis keras sekali, karena masih terus berteriak-teriak agar cekalan Hek Siang Set dilepaskan. Di dalam keadaan seperti itulah, tiba-tiba saja terdengar suara seorang wanita yang bersenandung sangat tenang dan sabar sekali, suaranya begitu lembut. Pergi berpasangan, dengan Raja Wali Sakti, dan juga kesedihan telah ditinggalkan. Kini muncul berdua, dengan Raja Wali Sakti yang terbang beriringan. Suara itu sangat perlahan, dan tenang sekali, sabar dan bening, disusul dengan suara berkeresek, menunjukkan bahwa ada seseorang yang tengah mendatangi ke arah tempat di mana adanya Hek Pek Siang Set dan Giyok Hoa. Terima kasih telah menonton!